Pemirsa sejumlah jenazah korban kecelakaan maut bus Rosalia Indah di tol Batang Semarang, kilometer 370 Jawa Tegah, mulai dijemput oleh pihak keluarga. Total korban tewas akibat kejadian ini adalah 6 orang yang terdiri dari ataupun 7 orang, dari 3 orang laki-laki dan juga 4 orang perempuan. Dua di antaranya adalah balita. Satu persatu, pihak keluarga mulai menjemput jenazah keluarganya yang menjadi korban dalam kecelakaan maut di tol Batang Semarang, kilometer 370 Jawa Tegah, di kamar jenazah RSI Kendal. Jenazah diambil oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Salah satu jenazah yang diambil adalah seorang balita bernama Zivana, yang berusia 3 tahun yang merupakan warga ngajuk. Sementara 6 jenazah lainnya masih menunggu penjemputan pihak dari keluarga. Total korban tewas akibat kejadian ini mencapai 7 orang, terdiri dari 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dua di antaranya adalah balita. Kami dari rumah sakit membagus maksimal mungkin dan menyiapkan segala transportasi dan usawak. Nanti kami serahkan kepada biar keluarga, adik untuk perjalanan ke rumah juga. Semoga diberikan pelancaran dan mencapai kesalahan. Sementara itu untuk korban luka akibat kejadian ini berjumlah 20 orang dan sedang dalam penanganan medis di RSI Kendal. Sementara korban selamat langsung melanjutkan perjalanan dengan armada pengganti.